Oke teman-teman, bertemu lagi di video saya Saya akan membuat CL support dengan gambar seperti ini Menggunakan SOLIDWORK 2012 Kita mulai saja dari pandangan atasnya terlebih dahulu Saya akan membuat sebuah persegi panjang dengan ukuran 50x56 Saya pilih top panel dan normal 2 Lalu retanol Saya akan memberikan diameter panjang Sebuah sisinya 50 dan panjang sisi yang lainnya 56 Dan memberikan ketebalan dengan tebal 16mm Pilih feature extrude 16 Saya memilih bagian atasnya dan normal 2 Lalu menggambar sebuah rectangle di atasnya Dengan ukuran tebal 10mm Kemudian saya extrude sebesar 71 Oke Kita alihkan ke pandangan isometris Saya akan menggambar sebuah trapeziu di atasnya Dengan ukuran demikian Yang pertama kita klik atasnya dan normal 2 Sebagai bahan referensi saya Saya akan membuat lingkarannya terlebih dahulu Seperti ini Dan memberikan ukuran Diameter di sini adalah 19 Dengan jarak 70 Lalu saya akan menggambar sebuah garis Seperti ini Seperti ini Saya pilih dari sini Di sini dan di sini Saya skip Dan gambar garis satunya lagi Saya akan menggambar sebuah garis Seperti ini Lalu saya akan menggabungkan kedua garis tersebut Dengan menggunakan radius 19 Saya pilih saja di sini Ada pilihan sketch fillet Kita masukkan angkanya 19 Kita pilih kedua garisnya Ini dan ini Oke saja Lalu saya akan mengalihkan Tingkaran ini berada di tengah Klik kedua titik pusatnya Lalu mark Sudah jadi Kita lihat di sini Di sini kita berikan ukuran 54 Oke Kita berubah pandangannya menjadi isometris Dan kita berikan ketebalan 13 Masukkan angka 13 Oke Sudah berbentuk seperti ini Lalu kita akan memberikan penguat di sini Sebuah segitiga Pas berada di tengah-tengahnya dengan tebal 10 Kita lihat saja di sini Kita membuat referensi geometri dengan bidang referensinya bagian yang tegak ini Pilih referensi geometri plan Dan saya akan memasukkan angka 25 Untuk setengah dari panjang Benda ini Lalu saya akan flip Agar berada di tengah-tengah Oke Dan di plan 1 ini Saya akan normal 2 Lalu membuat sebuah segitiga Seperti ini Sketch Line Klik Di tiap ujungnya Lalu oke Dan Pilih feature Next Untuk mempermudah Kita Rubah pandangannya Menjadi isometris Dan Kita rubah menjadi 10 Lalu Blind ini Kita ganti menjadi mid panel Lalu oke Dan plannya Akan saya sembunyikan Maka Benda ini Atau CL support ini Sudah jadi Seperti gambar di pdf Oke demikian tadi Tutorial membuat CL support Dengan menggunakan solid walk Kiranya teman-teman Menyukai video ini Dan mengikuti terus Karena saya akan menggambar Sebuah Sebuah Jig Frame Dengan ukuran seperti ini Gambar seperti ini Untuk video saya selanjutnya Jadi nantikan terus Di channel youtube saya Dan semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman sekalian Sampai jumpa Sampai jumpa